Hendak menolong orang tercebur sumur, Kusnan, 60 tahun warga Gang 1 Kelurahan Madiopuro, Kejamatan Kedung Kandang, Kota Malang, justru kehilangan nyawanya. Kusnan yang bekerja sebagai pengurus di panti asuhan tersebut, berusaha menolongnya dengan masuk ke dalam sumur dengan kedalaman 20 meter. Namun, Kusnan malah tidak sadarkan diri, kemudian meninggal diduga karena menghirup gas hidrogen sulfida di dalam sumur. Dilansir oleh Tribun Jatim.com, kejadian tersebut bermula saat penghuni panti asuhan bernama Wahyu, 12 tahun, akan mandi pagi. Saat itu, Wahyu hendak mengambil sampo yang letaknya di seberang pinggir sumur yang ditutup triplek. Akhirnya, korban Wahyu ini mengambil sampo dengan cara naik ke atas triplek sumur, namun triplek tidak kuat dan korban masuk ke dalam sumur yang memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Setelah itu, Kusnan, 60 tahun yang bekerja sebagai pengurus di panti asuhan tersebut, berusaha menolong Wahyu dengan cara langsung masuk ke dalam sumur tersebut tanpa persiapan apapun. Karena tak kunjung keluar, akhirnya Andi, 33 tahun, mencoba menolong kedua orang tersebut dan berujung ketika orang tidak keluar dari dalam sumur. Karena kondisinya mengkhawatirkan, akhirnya penghuni dan pengurus panti asuhan bersama warga sekitar langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Gedung Kandang. Tak berselang lama, Polsek Gedung Kandang bersama tim RGT dan tim medis PMI Kota Malang datang ke lokasi kejadian. Diinformasikan bahwa ketiganya sempat tak sadarkan diri, diduga karena adanya gas hidrogen sulfida di dalam sumur. Tak berselang lama, dua orang sadar, namun satu orang, yakni Kusnan, meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!